Kejadian insiden pabrakan ampara kapal pangkang Dewi Iriana 8 yang diparik oleh kapal Takbot Marina 21 saat memasuki alur sungai Batang Banyu Negara telah terungkap. Peristiwa ini terjadi pada minggu sebuah Februari 2024 sekitar pukul sebuah siap. Kapal Resbaritokuala AKBP Dias Kasonko melalui kasat Polairut Polres Baritokuala AKP Suri Supianto menjelaskan bahwa kapal tersebut menyentuh di depan Masjid Agung Marabahan sebelum memasuki morang sungai Batang Banyu Negara menuju perairan sungai Putih. Diduga terjadi miskomunikasi antara kapal Takbot Marina 21 dan kapal Takbot Dahma 3 yang menarik kapal tongkang berisi baku bara sehingga pabrakan tak dapat dihindari. Setelah tabrakan, kapal tongkang Dewi Iriana 8 berseret oleh arus sungai Batang Banyu dan akhirnya meluncur ke arah dua rumah warga di desa Murung Raya, Kecematan Bakumpai. Kasus ini sedang ditangani oleh Dipol Air Polda Kalsel dan demikian diunggapkan oleh kasat Polairut Polres Baritokuala AKP Suri Anto dalam keterangan tertulis yang dikirim melalui Tosari Singkat. Demikian Jumus TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe channel Berita Kami ya!